Pemirsa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, Jumat 30 Desember 2022, melakukan pemusnahan sejumlah Blanko dan KTP yang mengalami kerusakan, dengan total 10.000 Blanko dan KTP invalid. Sebanyak 10.000 Blanko dan KTP invalid pada Jumat 30 Desember 2022 dimusnahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Jambi. Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi, Nirwan, menyampaikan bahwa pemusnahan 10.000 Blanko dan KTP invalid ini dikumpulkan sejak 3 bulan terakhir di tahun 2022. Adapun tujuan dari pemusnahan ini, yakni untuk mengamankan sejumlah Blanko KTP yang rusak agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini karena kesibukan akhir tahun, jadi kemarin dari bulan Oktober, November, Resember, 3 bulan ya. 3 bulan dikumpulkan sehingga terkumpulkan lebih kurang 10.000 Blanko KTP invalid yang kita misnahkan. Alhamdulillah tadi sudah dihadiri oleh Pak Sekda, Kota Jambi, beserta staff ahli dan asisten, serta juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Kusapil Provinsi Jambi. Adapun tujuan pemusnahan Blanko ini adalah antara lain untuk mengamankan Blanko KTP yang rusak itu, sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.